Intro Sehelai balasan surat tak terbentuk untukmu virus corona Wahai makhluk kecil berukuran nanometer Tak perlu kau meminta maaf Kau datang dengan melaksanakan tugas ilahi dengan baik Seperti yang kau katakan Semua sudah tersurat dalam lawil mahfuj Corona mengajarkan kami kebersihan diri Corona mengajarkan puas padaan Corona mengingatkan agar ibadah lebih usul lagi Corona menutup pintu-pintu maksiat Dan perbuatan dalam Tuhan Corona mengajarkan kepada Tuhan Corona mengajarkan kesabaran untuk berdiam diri di rumah Corona mengajarkan kesehatan Corona mengajarkan kehatian dalam negara Terima kasih atas kedatangan Kami manusia yang seharusnya bersyukur Dengan kedatanganmu kami bisa berkumpul bersama Udara tak lagi tercemar seperti yang kau katakan Seolah dunia sedang disegarkan kembali Banyak hikmah yang kami rasakan Dengan Israel melakukan tugasnya dengan mencabut sebagian nyawa dari kami Yang syariatnya sakit karena tugasmu sebagai virus ciptaan ilahi Seolah kami teringat dengan dekatnya kematian Saat kami mendengar banyak kematian dari saudara kami Teringat amal bayi kami hanya sedikit yang diperbuat Itu pun belum tentu tahu apakah amal bayi kami diterima ilahi Amal kami yang diperbuat di muka bumi ini Hanyalah merusak dan bermaksian Sebagian dari manusia hanya memikirkan tentang duniawi Namun kedatanganmu mengingatkan kami tentang akhirat Di malam hari kami merendung Betapa kecil dan tak berarti apa-apa diri kami Kesombongan yang ada pun runtuh oleh makhluk sepertimu Sikap peduli pun bermunculan Meskipun ada social distance Dan tidak pergi kemana-mana Namun lewat tangan dan hp kami Bisa mengirim donasi Saling membantu kepada yang membutuhkan Padahal tadinya mungkin kami kurang berdua Bahkan cuek terhadap sesama Saat rumah ibadah ditutup Kami marah dan teriak Namun saat rumah ibadah terbuka lebar Bahkan kami lalai dan mengabaikan penggilan ilahi Saat kajian pengajian ilmu dibatasi Kami pun marah dan teriak Padahal kami sebelumnya memilih bersantai Dikapek daripada mengaji dan menghaji Kedatanganmu menyadarkan manusia akan kemana kami kembali Pulang ke halaman kampung dilarang oleh pemerintah Itu pun menyadarkan kami bahwa pulang yang sesungguhnya ialah akhirat abadu Sebagian manusia yang bekerja siang malam untuk duniawi Hanya beribadah secukupnya saja Bahkan kami pun meninggalkannya untuk kerja Namun dengan datangnya makhluk virus kecil seperti ini Kami tersadar betapa pentingnya kerja untuk akhirat bekal kami nanti Banyak manusia saat bekerja mati karena virus saat ini Membuat kami takut dan berhenti bekerja Dan sejenak tersadar kembali Kerja hanya untuk memperkaya dunia kamu Bukan untuk akhirat kamu Dokter dan perawat yang di baris depan Bersama untuk melawanmu Sebagian pula banyak gugur oleh makhluk kecil sepertimu Kami berkorban demi saudara-saudara kamu Siang malam kami untuk memerangimu Mahasiswa dan pelajar terhenti mengemban ilmu Ujian sekolah, ujian nasional, ditiadakan Namun kami tak henti belajar walau jarak memisahkan Dengan guru kami, bahkan orang kami pun Seketika mengajarkan dan membantu sebagai guru Momen coretan di baju sekolah Tidak ada lagi kami lukiskan Tersadar bahwa itu bukanlah hal bermanfaat Momen perpisahan dengan guru dan teman Kami dibatalkan Itu juga kami tersadar bahwa perpisahan bukanlah hal yang baik Kehadiran pasukan virusmu Gantikan kami dengan silaturahmi dan persaudaraan yang erat Dengan adanya surat cinta darimu Kami banyak memetik hikmah dari semua ini Kesadaran dan renungan Kami akan rindunya ilahi terhadap manusia Semakin kami rasakan dan terjemahkan Kami tak takut lagi menghadapi virus seperti ini Bukan menentang atau menantang Tapi seperti yang kamu katakan Kami harus melawanmu Dengan ikhtiar Dengan kebersihan Dan tawakal dengan doa Semoga kami senantiasa istikoma Dalam menjaga kebersihan seperti mana Ilahi berfirman dalam kitabnya Salam kembali dari manusia Untuk kalian semua Kalian beribadah dengan cara kalian Dan bertugas dari ilahi Dan kami beribadah dengan cara kami Sebagai manusia cipan Tuhan Semoga tugasmu sebagai virus corona Cepat selesai Terima kasih telah menonton